Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama saya Edi Gunanda marketing Suzuki Ceputat melayani pen mobil area Jabartabek pada video kali ini Edi mau nge-review nih satu unit mobil Suzuki new Baleno hatchback nih warna hitam nih gagah banget ya keren banget guys warna hitamnya nah ini kebetulan Baleno Matic yang warna hitam ya tahun 2022 tentunya karena Nick 2022 kita masih tersedia untuk stoknya kebetulan untuk warna hitam kita tuh ada dua unit warna putih dua unit dan warna beach itu ada satu unit guys ya jadi seperti apa review simak terus video di berikut ini jangan lupa diklik tombol subscribe like comment dan share temen-temen kalian agar videonya bermanfaat guys untuk harga Suzuki new Baleno hatchback ini yang netik itu 274 juta 900.000 rupiah guys belum dipotong promo itu diskon 20 juta Wow lumayan ya untuk diskonnya 20 juta guys ya jadi kalau dipotong promo itu temen-temen hanya membayar sekitar 254.900.000 rupiah guys ya untuk Suzuki new Baleno hatchback yang netik kalau yang manual lebih murah nggak pakai tentu lebih mulai lebih murah untuk yang manual guys ya karena untuk yang manual itu 263 ya 263 untuk harganya jadi teman-teman bayar sekitar di bawah 250 jadi 243 jutaan untuk yang manual nah oke kita bahas satu-satu guys untuk reviewnya ya secara tampilan ini sih nggak ada tandingan ya guys ya keren banget gagal banget apalagi sekarang dia kan lebih rendah ya lebih ceper lebih kesedan banget ya walaupun ini mobil headspace tapi lebih kesedan banget keren-keren banget ya pertama-tama di bagian tampilan depannya dulu nih guys tampilan depannya disini pertama lampunya dia lampu LED proyektor dan ada tiga buah DRL sejujurnya punya tri-point signature ya jadi saat mesin menyala contohin ya saat mesin menyala untuk DRL itu menyala guys ya uh ini kanan kiri ya Iya apa nggak makin keren banget nih yang disangka ini dari lampu tapi ini bukan lampu ini adalah tri-point signature pun pengganti DRL kalau sebelumnya Baleno DRL nya itu list garis panjang sekarang dia seperti ini guys ya lebih keren ya lebih futuristik kekinian guys matiin lagi ya nah itu untuk DRL nya untuk lampunya LED ya terus untuk bagian bawah foglame nya foglame dia dia disini juga sudah menggunakan yang LED ya bukan lagi foglame tembohlam Wow tentunya sedikit lebih maju nih udah lebih baju banget nih untuk Sujuki Baleno ya Wow keren banget lanjut selanjutnya di bagian grillnya nih guys grillnya disini warna hitam doff dan itu dia lubangnya agak sedikit besar kalau sebelumnya itu menggunakan grill Henicom dia ini sekarang desainnya lebih ke model apa ya sayap gitu guys ya lebih gede-gede dan lebih kokoh ya tentunya ini lebih kokoh dibanding yang warna hitam yang Henicom itu yang dulunya dikata orang mirip dengan grillnya Civic sekarang berubah menjadi seperti ini untuk logonya disini semakin besar lagi guys ya jadi sebelumnya itu logonya ini enggak sebesar ini sekarang itu logonya lebih besar lagi dan tentunya logo itu Chrome dan untuk garnish Chrome yang di bagian sini itu juga makin tebel dulu segini tebelnya sekarang menambah ya entah apa tujuannya ditebalin seperti itu tapi tujuannya menurutku untuk menambah ke mewahan ataupun kekerenan sujuki balau ini menurutku bisa lihat dari samping Wow kayak ngerunduk ke bawah gitu guys ya kayak mobil sport banget ini mobil ya gitu terus di bagian sini sebenarnya ini baru dibuka jadi ada derek disini lagi dipasangin derek guys ini ada rumah plat rumah platnya ini logo sujuki ya nampok lem cuman sekarang dia enggak ada body kit yes kalau balenu sebelumnya itu ada body kit warna silper semua varian semua warna itu body kitnya warna silper sekarang kalau mobilnya warna hitam dia full hitam enggak ada silper-silper seperti balenu sebelumnya ya jadi Hai walaupun seperti itu tidak mengurangi keleganannya kemewahannya sih sujuki balau ini ya apalagi teman-teman bayangin kalau misalnya ada body kitnya nih guys Wow pasti keren banget pastinya ya gitu Oke satu lagi aku mau kasih tahu ke teman-teman untuk bagian kap mesinnya sekarang kap mesin itu udah berubah ya kalau sebelumnya kap mesin itu dibukanya yang nongol itu di bagian di bagian sini biasanya ya pagi pojok sini ya tapi sekarang di bagian sini guys jadi makin keren tentunya Hai tentunya makin keren guys Oh untuk kap mesin juga sekarang makin berat untuk bahannya kayaknya makin tebel ya udah dapet perdam nah mesinnya disini udah ada perubahan yang sebelumnya 1400 sekarang menjadi 1500 Wow tentunya pasti makin kenceng Bang ini jelas makin kenceng makin gede tenaganya makin gede porsinya ya untuk torsi dan power ini sama seperti Suzuki R3 dan sujuki SL7 ya keren banget ya Nah di sini untuk ininya kelebihannya sujuki balau ini udah dapet pelindung mesin di bagian bawah guys ya itu pelindungnya pakai aluminium pula ya bukan lagi plastik di bagian bawah nih kalau seperti R3 selesai pun itu belum dapet pelindung bagian bawah ya ini mesinnya ya ini untuk akhirnya menggunakan aki basah guys ya Wow keren banget dan untuk kap mesinnya karena aku dulu punya waleno menurutku ini lebih berat dibanding sebelumnya karena aku sering banget ngangkat kap mesin balenoku nggak seberat ini pasti ini bahannya ataupun materialnya makin tebel nih guys uh ya tebel banget ya oke itu bagian depan sekarang aku kasih tahu ke teman-teman bagian samping nih bagian samping di sini temen-temen dia pelaknya two-tone color baut empat batnya sekarang berubah kalau yang sebelumnya itu menggunakan apa namanya Apollo balenu sebelumnya Apollo sekarang Goodyear Pak pakenya ya jadi makin bagus untuk plat nomornya guys ya untuk profilannya itu 195 55 ring 16 ya jadi ringnya tetap 16 kelebarannya ketipisannya itu juga masih sama guys ya gitu lebih keren lagi untuk yang balenu sekarang itu udah auto headlamp ya untuk ininya headlamp yang terakhir depan itu udah auto headlamp lampunya guys jadi saat digelapan tiba-tiba dia langsung menyala itu ya sudah udah ada fitur get me like juga nah satu lagi fitur yang keren banget yaitu auto folding saat aku pencet lock sepiannya ngelipat otomatis dan ini bukan tambahan bukan tambahan dari aksesoris ini bawaan dari pabrik ya jadi Wow top banget ya gitu untuk bagian samping tadi pelaknya udah untuk bagian body menurutku nggak ada perubahan ya masih sama secara siluet ini masih sama seperti balenu sebelumnya nggak ada perbedaan ya cuman bedanya di bagian depan sedikit di upgrade ya tapi untuk secara samping ini masih sama menurutku ya seperti kaca ilis kaca krum ini juga masih sama sebelumnya juga ada nih ya di sini untuk baleno udah dapet kiles entry dan ada kunci manual juga cuman bedanya sebelumnya itu baleno ada body kit di bagian samping sekarang itu enggak ada tapi itu enggak mengurangi kegantengannya si sejuki balen ini guys sejuki balennya tetep ganteng enggak ada yang nandingin kalau dibandingin yang balen sebelumnya aku lebih milih balen yang sekarang sih guys telang airnya dipasang juga menggunakan telang air slim yang tebel nih slim keren banget ya pelak belakang juga sama guys to tone color ya Oh makasih lihat ke temen-temen bagian belakang nih reviewnya gimana bagian belakang di sini menurutku penampilannya makin kece sih lebih mirip-mirip City Hatchback sih menurutku ya menurutku ya tapi enggak tahu temen-temen seperti apa karena lihat bagian lampu mundurnya lampu remnya itu mirip-mirip City Hatchback tapi enggak tahu temen-temen bisa menilai sendiri ya Oke aku bahas satu di sini lampu remnya LED dan dia enggak lupa juga ada three point signature 123 lampu remnya beda sendiri ini ada LED sennya bohlam mundurnya bohlam dan ada kelebihan lampu rem di sini guys jadi ditambahin di sini walaupun ini sebenarnya lampu mati ya jadi ini bukan ada fungsi cuman untuk penampilan aja supaya lebih kece lebih keren ya Nah di sini yang aku lebih ada perubahan daripada sebelumnya yang beda dengan yang lain juga itu terdapat di bagian sini nih guys lampu kucingnya ya Hai apa namanya reflektor lampu reflektor ini beda dengan yang lain bedanya apa kalau rata-rata mobil itu rampu reflektor di bagian bawah tapi ini agak naik ke atas ya dan untuk ininya sensor parkirnya di sini udah serata bodi ya enggak nongol lagi jadi lebih keren pantisnya enggak begitu kelihatan jadi agak nyaru gitu kalau sebelumnya kan agak kelihatan agak nongol ya contohnya seperti Suzuki SO7 nih sebelum begini kan agak nongol nih begini jadi enggak rata sekarang itu udah rata guys jadi keren banget bagian belakang juga ada perubahan dari sebelumnya bodykitnya sih ya pengurangan jatuhnya tapi tanpa ada bodykit pun Suzuki Balon ini top banget sih keren banget gila Hai tidak mengurangi gantengannya ya malah mirip seperti City Hatsback itu pengen belakang ini rumah plat nomornya dan nih sewarna bodi semua kalau hitam hitam semua ya dan dia udah dapet kamera mundur guys jadi teman-teman enggak perlu nambah kamera mundur lagi dia udah dapet kamera mundur ya bagian bagasi di sini sama sih ya enggak ada perubahan menurutku ini untuk dimensinya sama dan sama-sama udah dapet ini juga untuk penyimpanan apa namanya naroboneka barang-barang di sini dan dapet RD poker juga guys Wow top banget ya Oke aku mau kasih lihat teman-teman bagian interiornya bagian interior sebenarnya di sini enggak ada yang sama dengan baleno sebelumnya jadi total berubah nih menurutku ya karena apa door trim disini jelas berubah enggak ada persamaan dengan yang sebelumnya kalaupun dipindahin misalnya pintu ini ke pintu baleno sebelumnya itu enggak bisa masuk karena secara ini juga kayaknya agak beda ya pilar sini ke sini ya kalau misalnya agak bersama itu mungkin bisa karena memang secara door trim lebih kerennya warnanya warna biru donker kombinasi biru donker sama hitam jadi hitam di bagian sini ini biru donker dan ini bahannya soft touch ya jadi empuk dan disini hitamnya hitam glossy kombinasi ya ini hitam kulit jeruk ini hitam glossy ya Inclong ya ada cover disini guys untuk soundnya sini ada perubahan juga untuk desain luarnya enggak tahu bagian dalamnya enggak ada keterangan di spesifikasi guys ya terus lanjut di bagian dashboardnya dashboardnya disini top sih kalau yang baleno sebelum itu flat aja gitu ya agak bulat gitu ya biasa aja gitu tapi kalau yang sekarang Wow mobil masa kini guys ya Huh gitu mobil masa kini banget untuk setirnya ini datil dan teleskopik ya jadi teman-teman enggak perlu takut udah til dan teleskopik dan yang lebih kerennya lagi guys ini ini dia ada HUD hand up display aku nyalain ya tuh ada kaca dia starting hello katanya ntar tuh Wow banget guys dengan harga 250 juta dapat hand up display seperti ini keren banget sih top top banget ya dan fitur selanjutnya tambahannya itu enggak mengurangi fitur-fitur dalamnya seperti leveling dia masih tetap ada dan ada penambahan malah dia udah dapet ISP electronic stability program nih guys ya ini tombol-tombol untuk buka mesin untuk buka bahan bakar sini penyimpanan kartu biasanya ya bukan lagi di bagian sini untuk pembukaan tangki bahan bakar tapi di bagian sini guys ya dan dia udah dapet ini juga nih guys Twitter udah top banget sih dan fitur selanjutnya tambahan yaitu ada peningkatan yaitu auto dimming ya jadi kalau temen-temen kesilauan pencet auto aja silau di bagian belakang otomatis dia merdup untuk sepion tengahnya enggak perlu khawatir lagi guys ya dan untuk head unitnya disini menggunakan head unit 6 inci ya dan head unitnya udah Apple Carpil Android Auto udah Apple Carpil dan Android Auto guys ya jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk entertainment teman-teman tetap terhibur menggunakan mobil Suzuki Baleno ini guys untuk desain AC nya seperti ini ya warna silver disini atasnya hitam kulit jeruk dan warna biru dongkar bagian dashboard nya dan desain AC nya seperti ini udah digital udah auto juga auto climate dan sudah heater juga ya memang nggak perlu khawatir disini ada 12V dan ada untuk USP di bagian sini untuk aux nya ada di bagian sini guys ya temen-temen mobil ini udah top banget dengan harga yang sangat murah ya Hai di sini untuk transmisi mulang transmisi konvensional ya dan lebih keren lagi guys dia udah dapet kursus kontrol dong ye harga di bawah sedua bawah 300 harganya mah 250-an dapat kursus kontrol dong Wow XO7 beta kalah guys sama Suzuki Baleno ini dan desain joknya lukuk-lukannya itu lebih maco ya dan dia saat kita dudukin dia lebih meluk untuk joknya karena lukukan-lukukan ini yang membuat Suzuki Baleno ini semakin nyaman untuk dudukin krem tangannya masih seperti ini sama dan enggak lupa ada ambres juga di sini guys ya dan lebih keren lagi nih guys untuk lukisan vesernya udah dilengkapi dengan kaca dan sudah ada lampunya Wow keren banget di bagian sini juga udah ada kaca dan lampunya ini lampu interior biasa cuman belum LED ya jadi optional teman-teman bisa nambah untuk LED nya ya begitu Oke aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian belakang bagian belakang sih di sini secara desain joknya itu sama aja seperti yang depan cuman dia lebih rata tapi untuk lukukannya lebih tegas juga di sini ya lukanya dia maco ya di bagian belakang cuman yang mau kasih tahu ke teman-teman perbedaan lagi dari sebelumnya lebih oke dia udah dapat AC di bagian sini guys ya di bagian baris kedua ya walaupun cuman satu atau dua lubang nih AC nya tapi udah dapet dan ada untuk ngecas ya tombol USB dan untuk tombol TFC ya jadi teman-teman mau ngecas iPhone teman-teman bisa di sini ya itu enggak perlu khawatir yang ada lampu interior di bagian sini loh keren banget nih mobil satu lagi guys dia ini udah dapat enam airbag sekaligus ya kalau sebelumnya cuman kanan-kiri sekarang belakang kanan-kiri samping kanan-kiri juga dapat ya di sini ada airbag Hai dapat airbag nih guys tuh juga dapat belakang juga dapet ya jadi udah top banget nih mobil dapat enam airbag sekaligus jadi ini dia mau nyanyin Yaris jika nya karena Yaris kan hasback Yaris enam airbag sekarang Baleno nggak terlalu mencondongkan untuk nm airbag nya tapi dia mencondongkan fitur-fitur seperti hand-up display-nya segala macem ya gitu Oke sekian dulu untuk review Suzuki Baleno nya Terima kasih guys selalu sampai saya buat teman-teman yang ingin koordinasi atau ingin konsultasi atau ingin beli mobilnya bisa langsung kontak Edi di nomor 0813 18795985 jadi saya melayani belan mobil area Jabodetabik Jakarta Depok Bogor Tengarang Serang maupun Kerawang akhir kata dari Edi semoga harapan Edi teman-teman bisa membeli mobil Suzuki nya Mubaleno XL7 R3 dan lain-lain sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya belinya dengan Edi pokoknya ingat Suzuki ingat Edi mobil Suzuki dengan Edi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh